Intro Halo pemisah selamat pagi Penonton setia King Gallery Channel ya Ketemu lagi dengan saya Anam Yang insya Allah gaten Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan Serta kesejahteraan dari Tuhan Yang Maha Esa Sebelum berkendara jarak jauh Penting untuk anda untuk mempersiapkan semua kebutuhan Agar perjalanan anda merasa aman dan nyaman Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tips Bagaimana cara mempersiapkan mobil untuk perjalanan jauh Subscribe ke channel King Gallery 1 dan 2 Karena disana banyak stok-stok updatean stok mobil Mulai dari mobil-mobil SUV, MBP Disitu semua ada Dan tentunya banyak promonya Simak terus video kali ini Terima kasih telah menonton! Tips yang pertama adalah Periksa mobil kendaraan anda Pastikan untuk memeriksa dokumen anda Seperti SNK, SIM Serta dokumen perasuransian diri dan mobil anda Yang kedua yaitu isi bahan bakar mobil anda hingga penuh Cek tekanan ban dan isi ulang angin ban anda Dan pastikan ban anda masih dalam kondisi baik tentunya Kondisi ban yang kurang baik itu bisa menjadikan ban anda Nanti seketika berkenjara Secara cepat itu bisa Aquaplaning Kalian bisa search sendiri itu apa Aquaplaning Periksa aki mobil yang tidak itu berupa air yang kurang Atau sambungannya yang kurang kenceng Itu sangat perlu diperhatikan juga Periksa cairan mobil seperti air Radiator, oli mesin, oli transmisi Oli power steering Jika perlu bawa ke bengkel Langganan anda untuk melakukan general check up Memastikan kondisi mobil anda Sempurna kembali Pastikan semua lampu Interioran eksterior pada mobil anda berfungsi dengan baik Ini sangat penting karena Kalau lampunya mati ya Wow aklam Periksa kembali kondisi rem anda Kanvas rem Itu sangat penting juga untuk pencengkeraman di dalam pengereman pada mobil Dan berikut adalah barang-barang yang harus kalian bawa yang sifatnya itu sangat penting untuk menunjang perjalanan jauh pada mobil anda Yang pertama yaitu oli dan air radiator Membawa beberapa oli dan air radiator itu sangat penting untuk mengantisipasi agar mobil anda terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dan mungkin anda tidak akan menemukan tempat penjualan-penjualan oli dan air radiator seketika Ketika anda sedang melakukan perjalanan di suatu tempat Yang kedua yaitu ban serp atau ban ekstra Salah satu kerusakan yang paling umum adalah Ban kempes atau ban pecah Ya itu kerap sering terjadi saat perjalanan Yang ketiga yaitu pengukur tekanan bar atau pompa angin portable Tekanan ban harus diperiksa secara teratur ketika menggunakan mobil di perjalanan jauh Yang keempat yaitu peralatan tambahan yang meliputi Toolkit Anda perlu membawa Obeng, tang, dan konci-konci lainnya Yang kedua yaitu Apar Atau alat pemadam kebakaran Tidak ada yang tahu musibah kebakaran Kapan terjadi Ketika waktu di tol Kalau kita ada suatu musibah Amit-amit ada kebakaran Mungkin bisa meminimes untuk meredupkan api tersebut Kalau masih di jalan-jalan perkotaan Itu kan masih banyak warga yang lalu-lalang kan bisa membantu Nah kalau di tol itu Kemungkinan besar Pertolongannya sangat lama Karena nunggu dulu dari pihak Petugas pihak Mungkin jasa marga atau madam Itu kan nunggunya terlalu lama Makanya kenapa penting kita Bawa apart Ketika berkendara jauh Anda harus tahu kemana akan pergi Di jalur-jalurnya, rutenya, dan treknya Gunakanlah GPS atau WES atau Google Maps Itu sangat penting untuk menunjang perjalanan Anda Berikutnya yaitu istirahatlah yang cukup sebelum berangkat perjalanan jauh Kelahan saat mengendara mobil itu sangat berbahaya Berikutnya adalah beristirahatlah 2 jam sekali atau 200 km Hal ini sangat dianjurkan untuk perjalanan jarak jauh Anda dapat berhenti untuk mengisi bensin Makan, ke kamar mandi Ataupun sholat di rest area Berikutnya adalah berkemudi secara perlahan dan tetap jaga jarak Dalam cuaca apapun Kita mengudi itu harus perlahan dan tetap menjaga jarak aman Tingkat keselamatannya itu lebih banyak lagi Batas mengemudi di jalan tol adalah 60 km sampai 100 km per jam Berikutnya adalah bawa bekal makanan dan air minum secukupnya Makanlah makanan yang ringan dengan porsi yang sedikit dan tentunya menyehatkan Dan minum air supaya Anda terhindar dari dehidrasi Berikutnya yaitu menghirup udara segar Meskipun mobil sudah mengelikasi Udara segar sangat penting untuk dipergunakan Sesekali bukalah jendela mobil Anda untuk menghindari kewaspadaan Mengantuk, lelah Itu trik dari saya ketika saya berkendara jauh Membuka sedikit jendela untuk menghilangkan rasa tersebut Yang terakhirnya itu selalu patuhi peraturan lalu lintas Hindari penggunaan ponsel Patuhi batas kecepatan Gunakan sabuk pengaman dan bersikaplah sopan ketika Anda bertemu dengan pengendara lainnya Nah itu tadi merupakan suatu tips dan trik untuk perjalanan jauh Tentunya versi saya Tetap berkonsentrasi saat berkendara Hindari saat mengatur Dan tentunya patuhi rambun-rambun lintas Jaga selalu keselamatan dan kesehatan Anda Saya Anam Undur Diri dan Salam Otomotif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!